Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi teman-teman Train Quran Pada kesempatan kali ini kita akan jawab Banyak pertanyaan terkait Soal lebaran Jadi, lebaran Tahun 2022 jatuh pada tanggal Berapa? Atau lebaran jatuh pada tanggal Tanggal 2022 Jadi ini kita akan jawab Teman-teman berdasarkan Keputusan Muhammadiyah NU maupun Kementerian Agama Dan juga badan riset Yaitu yang kita kenal Dengan BRIN Dan juga BMKG Jadi seperti apa keputusannya? Ikuti terus videonya Oke teman-teman Train Quran Terkait soal keputusan Hari Raya Idul Fitri Ataupun Idul Adha Ataupun awal bulan puasa Sebenarnya Mengacu kepada Hadis yang Sangat familiar Yaitu sebagaimana Rasulullah S.A.W. bersabda Sumu li ru'yatihi Wa aftiru li ru'yatihi Fa inggum ma'alaikum Fa akmilu syabba nasalasin Jadi Kata Rasulullah S.A.W. Sumu li ru'yatihi Jadi mulailah berpuasa Karena melihat hilal Wa aftiru li ru'yatihi Dan Berlebaran lah Iftar disini adalah lebaran Wa aftiru li ru'yatihi Wa aftiru li ru'yatihi Wa inggum ma'alaikum Fa akmilu syabba nasalasin Akan tetapi Jika terhalang Jadi misalnya dalam kondisi Mendung atau cuaca Yang tidak Lagi cerah Fa akmilu syabba nasalasin Maka Sempurnakanlah Bulan Bulan syabba Yaitu untuk Keputusan awal Ramadan Salasin Yaitu 30 hari Jadi teman-teman Dari hadis ini Kita bisa ketahui Bahwa pada dasarnya Hilal maupun Hisab Itu adalah sesuatu yang Menjadi pilihan Dimana Hilal adalah yang pertama Yang harus kita pilih Dan kedua adalah Hisab Jadi bukan terkait Soal Enu atau Muhammadiyah Karena ini sebenarnya Hadis Nabi yang Sudah dilegitimasi Bahwa Mulailah dengan ru'ya Kalau terhalang Karena mendung dan sebagainya Baru kemudian dengan Hisab Nah bagaimana dengan Keputusan Muhammadiyah Jadi teman-teman Ada pun keputusan Muhammadiyah Sudah menetapkan Berdasarkan apa yang Disampaikan oleh Kompas dan media lainnya Bahwa Muhammadiyah Menetapkan Tanggal 2 Mei Tahun 2022 Itu artinya Lebaran Pagi hari kita Akan Lakukan di hari Senin Karena pada hari Minggu Adalah Waktu penentuannya Yaitu antara Pukul 3 Sampai pukul 5 Lebih Jadi karena Muhammadiyah Sudah menetapkan Pada Tanggal 2 Mei 2022 Lalu bagaimana Dengan Kemenang Jadi kemenang Sendiri Tentunya Baru akan Memutuskan Setelah melihat Hasil Rukyatu Hilal Pada Hari Minggu Atau tanggal 1 Mei Beberapa hari lagi Teman-teman Karena ini adalah Hari Sabtu Jadi kurang lebih 2 hari lagi Penentuannya Apakah Lebaran jatuh Pada hari Senin Atau hari Selasa Nah cuma Antara 2 itu Teman-teman Nah Kalau kemenang Tentu akan memutuskan Di hari Senin Di hari Minggu Nanti akan diputuskan Apakah Hari Senin Atau hari Selasa Nah kemudian Ada badan riset Yang perlu kita ketahui Teman-teman Yaitu BRIN Yaitu Badan Riset Dan Inovasi Nasional Dan juga BMKG Jadi berdasarkan Apa yang disampaikan oleh BRIN Maupun BMKG Mereka Memprediksi Bahwa Lebaran Kemungkinan besar Akan terjadi Pada hari Senin Kenapa Dasarnya adalah Karena melihat Dari Kondisi Posisi Hilal Pada Hari Minggu Di sore hari Kemungkinan Sangat besar Kemungkinan Bahwa posisi Hilal Berada di atas 3 derajat Yaitu kurang lebih 4 derajat Nah ini adalah Standar Dimana pemerintah Kemenang itu Sudah menentukan Bahwa Penentuan Masuk tidaknya Ramadan Maupun Lebaran Itu Mana kalah Hilal itu Lebih dari 3 derajat Nah ini sudah Kita jelaskan Sebelumnya Teman-teman Jadi Dari sini Saya mengimpulkan Teman-teman Bahwa Kalau Muhammadiyah Sudah menentukan Di tanggal 2 Mei Yaitu pada hari Senin Sedangkan Kemenang Itu Baru akan memutuskan Setelah Keputusan Dari beberapa Daerah Dari hasil Ru'iyatul Hilal Yang mereka lakukan Baru akan Diputuskan Setelah Solat Nagrib itu Nanti akan Nanti akan Ada Pers Conference Atau Pengumuman Langsung Dari Menteri Agama Kepada Publik Dan kemudian Ada pun BRIN Dan BMKG Itu sudah Memprediksi Bahwa Kemungkinan Lebaran kita Akan Bareng Yaitu Pada hari Senin Karena Berdasarkan Tadi Yang disampaikan Bahwa Hilal Kemungkinan Berada Di angka 4 Kurang lebih Di 4 derajat Pada waktu Hari Pemantauan Tersebut Yaitu Di hari Minggu Sehingga Besar Kemungkinan Lebaran Akan Jatuh Pada Hari Senin Jadi Teman-teman Sekalipun Mulai Puasanya Berbeda Antara Kemenang Dan Muhammadiyah Tapi Bisa Jadi Lebaran Kita Pada kali Ini Akan Dilaksanakan Bersamaan Serentak Baik Muhammadiyah Maupun Datul Ulama Oke Teman-teman Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Ada Pertanyaan Terkait Silahkan Komentar Dan Kalau Suka Video Ini Silahkan Share Ke Berbagai Sosial Media Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh